Oke, Vivo V20. Kita akan unboxing sambil cerita-cerita setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Jadi waktu itu gue sempat bikin community post sebenarnya lebih ke polling. Mana dari kalian yang mau gue review khususnya soal kameranya. Antara Vivo V20 atau Huawei Nova 5T. Kalau nggak salah sih sebenarnya pollingnya itu yang menang Huawei Nova 5T. Tapi banyak juga komen-komen yang bilang bahwa, Ah bang, Huawei Nova 5T itu udah kelamaan, walaupun itu oke banget sih. Itu udah kelamaan, mendingan Vivo V20 aja yang lebih baru gitu. Nah, akhirnya, walaupun secara polling menang Huawei Nova 5T, gue kayaknya memutuskan untuk nyobain Vivo V20 aja. Karena ada beberapa alasan. Kita akan cerita sambil gue unboxing barangnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke kewajiban mengunboxing apabila kalian beli dari marketplace. Karena kan sekarang kalau marketplace, apalagi beli barang elektronik, itu wajib diunboxing dan dikamerain. Jadi kalau ada apa-apa, bisa langsung klaimnya dengan mudah gitu. Nah, ini adalah proses itu sebenarnya. Sambil unboxing, sambil cek kelengkapannya gimana aja, sambil kalau ada apa-apa nanti bisa gampang. Dan sambil bikin konten juga, gitu. Jadi gue akan cerita-cerita sambil unboxing. Oh ya, ini gue beli di Vivo, kayaknya official store deh. Namanya sih official store. Tapi ini dikirim dari Tangerang, kalau nggak salah. Sepertinya Vivo official store. Gue beli langsung dari Vivo official store. Dalamnya kayak gini. Secara packing sih, ya nggak begitu oke sih ya. Biasa aja. Nggak tebal-tebal banget. Ntar gue lihat tokonya. Dari Vivo Indonesia, Cikupa Tangerang. Gue nggak tahu apakah ini official atau bukan. Tapi gue pesannya dari situ dan reviewnya kayaknya lumayan bagus. Jadi gue pesan dari situ. Oke, mari kita buka. Sambil cerita-cerita kenapa gue akhirnya pilih ini. Sebenarnya kalau ngomong Vivo, apalagi Vivo seri V. Itu gue udah nggak pernah absen. Nge-review Vivo seri V. Mulai dari V... Kayaknya yang pertama tuh V15 deh. V15, V17, V19 yang tahun kemarin. Nah sekarang V20. Dari segi penamaan, memang kali ini agak aneh. Biasanya Vivo seri V itu dinomerin dengan nomor gajil. V15, V17, V19. Nah sekarang kenapa V20 bukan V21? Nggak tahu. Jawabannya misteri. Mungkin biar-lebih enak aja kali. Vivo V20. Nah bokehnya cuma gini doang. Kosong. Ini dia, HP-nya Vivo V20. Ini yang versi 8GB ROM dan 128GB ROM. Kalau kita lihat... Aduh nggak ada kamera atas sih. Maklum. Konten kreator kiri. Kamera cuma satu. Nggak apa-apa kita lihat ini kamera aja. Gue bacain ya speknya ya. Tadi 8GB RAM dan 128GB ROM. Gue mau bacain yang di belakangnya. Fitur-fitur andalannya 44MP eye autofocus. Ini menarik nih nanti dicoba. Eye autofocus-nya sebagus apa. Terus Ultra Sleek Mate Glass. Terus 64MP night camera. Ini nanti gue coba juga. Dan Qualcomm Snapdragon 720G. Qualcomm Snapdragon 720G itu prosesor mid-range yang... Mantep banget. Terus, ini diproduksi oleh Vivo Indonesia. Oke. Warnanya adalah gue pilih warna Midnight Jazz. Gitu. Nah, sambil kita buka ya. Sambil kita buka, dalamnya ada apa aja. Kalau ngomongin Vivo seri V, sebenarnya gue nggak pernah kecewa sih sama Vivo seri V tuh. Mantep banget. Dari 15, ya oke lah. Kalau menurut gue itu transisi dari... Apa ya? Vivo yang tadinya tuh HP, dibilang HP cewek, bertransformasi menjadi HP yang... bisa diandalkan secara overall performance. Khususnya kamera. Sesuatu yang menjadi perhatian lebih gue, itu kameranya Vivo seri V, mulai dari seri V17 lah. Mulai dari seri V17 tuh gokil, mantep banget. Gitu. Tapi memang brand Vivo ini punya masalah sendiri gitu. Kalau menurut gue ya, ini asumsi gue pribadi atau... Apa namanya? Opini gue pribadi. Dia ter... Apa ya? Kadung dinilai sebagai ya HP cewek, HP-nya buat selfie-selfian gitu kan. Mungkin dia juga terlalu lama pakai... Apa ya? Terlalu lama pakai istilah selfie camera gitu. Itu yang bikin dia... Orang susah lepas dari image bahwa Vivo adalah HP-nya cewek. HP selfie-selfian akhirnya tidak diperhitungkan kualitasnya gitu. Ya asal aja lah gitu. Atau ya untuk selfie bagus. Untuk cewek-cewek yang sering selfie tuh bagus. Setelah V17, gue nyobain sendiri kameranya mantap. Apalagi V19 itu. Dan makin tahun, dia makin performanya tuh makin meningkat. Dari V15, V17 sampai V19 tuh meningkat terus performa. Khususnya kameranya ya gitu. Salah satu yang kurang apa? Yang dari dulu... Masih terus ada adalah... Kalau menurut gue UI-nya. UI-nya tuh gue belum... Aduh, masih gimana ya? Kurang lah gitu. Nah ini kita nggak tahu... Apakah Vivo V20 secara UI kayak gimana. Kalau yang Vivo X50 Pro sih tuh udah better banget. Kalau menurut gue ya. Udah better banget. Udah lebih clean. Lebih icon-iconnya juga lebih... Apa ya? Lebih menarik lah. Gitu loh. Nggak apa ya? Kalau yang sebelumnya kan dangdut gitu. Kalau itu udah nggak. Nah kita nggak tahu Vivo V20 ini seperti apa. Nanti mari kita lihat. Oke. Kita buka kotaknya dulu ya. V20 di dalamnya ada apa aja. Mari kita lihat. Ini kita dapat... Kitab-kitab. Nih. Terus case. Nah ini tuh modelnya gue suka karena modelnya tuh udah mirip-mirip kayak Vivo X50 Pro. Itu gue suka banget tuh. Vivo X50 Pro. Bah, susah banget. Vivo X50 Pro sih menurut gue keren banget sih. Keren banget. Patut jadi kandidat best flagship of the year. Of the year. Of the year. Apalagi dilihat dari kameranya. Mantep banget. Nih, dapet case. Terus ini udah nggak ada lagi. Kosong. Terus... HP-nya kita singkirin dulu. IMEI. Terus batok charger. Kabel data. Sama IRVO. Nih, secara kelengkapan masih lengkap nih. Nggak tahu apakah Android akan menyusul jejak sang trendsetter. Yaitu iPhone. Mari kita lihat. Dengan tidak menyertakan charger dan lain-lain. Tapi ini masih lengkap. Which I very appreciate. Oke. Ini udah oke semua. Kita singkirin dulu. Habis itu baru masuk ke HP-nya. Oh iya, dan ini akan langsung jadi daily driver gue. Setelah sebelumnya gue pakai Samsung Galaxy S20 FE. Dan kesan gue selama pakai jadi daily driver selama, nanti hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan pakai Samsung Galaxy S20 FE. Itu mantep banget. Ya, ada beberapa kekurangan lah. Kayak kadang-kadang panas gitu. Bukan kadang-kadang seilumnya sering gitu. Tapi overall, gue masih berasa itu performa flagship yang dibungkus jadi kelas hampir flagship. Jadi memang tidak benar-benar flagship, tapi hampir flagship. Tapi performanya sih gue nggak ada masalah. Oke. Sekarang kita buka HP-nya seperti apa. Oh, cakep sih. Secara desain memang mirip sama Vivo X50 Pro sih. Secara desain memang agak keluar dari desain-desain seri V sebelumnya. Ini lebih ke Vivo X50 Pro. Jadi secara desain udah ngikutin flagship nih. Sebenernya ada satu warna yang menarik. Cuma menurut gue memang agak kinclong ya. Tapi menurut gue kinclongnya nggak kinclong-nurah sih. Menarik gitu. Tapi gue pilih yang ini aja nih. Lebih kalem. Midnight apa tadi? Midnight Grey ya. Midnight Jazz. Midnight Jazz menurut gue ini lebih menarik. Gitu. Secara tampilan kamera, secara desain kamera juga gue lebih keren. Lebih seneng dibanding versi sebelumnya seri V. Setelah gue liat-liat ini memang impresi pertama gue ada peningkatan yang besar sih. Dari seri V sebelumnya. Gitu. Secara bahan juga. Secara dimensi. Enak buat dipegang. Sama dia lumayan ringan loh. Lumayan ringan banget. Ini bahannya apa ya? Mungkin ada yang tau bahan belakang Vivo V20 ini apa? Apakah kaca? Apakah kalau menurut gue kayaknya antara kaca dan glastik nih. Nggak tau nanti akan gue riset lebih jauh. Tapi overall impresi pertama gue mantep banget sih soal Vivo V20 ini. Setelah ini akan jadi daily driver gue. Dan tentu aja akan gue review kameranya. Tapi setelah ini pun. Setelah video ini. Nanti akan gue kasih juga sampel-sampel foto. Dari impresi pertama gue tentang Vivo V20 seperti apa. Dan kalau misalkan kalian tentu aja ya. Ini tentu aja pasti akan gue buat reviewnya sih. Tapi mungkin kalau kalian ada yang mau nanya. Ada yang mau kasih saran. Baiknya gue mereview apanya yang berhubungan dengan kameranya. Silahkan tulis di kolom komentar aja. Tapi overall segitu dulu video kali ini. Ini lebih ke unboxing buat ngecek kelengkapan dari store apa aja sih. Dan overall semuanya lengkap. Semua nggak ada masalah. Dan ini siap gue pakai buat jadi daily driver. Oke segitu dulu video kali ini. Seperti biasa klik like. Kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue ke tangan belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. Dan berikut adalah sampel-sampel foto yang gue ambil. Dari impresi pertama gue dari Vivo V20. Ini dia. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax